Jadi awalnya itu sebelum aku benar-benar dapet kuasa hukum ya, aku konsultasi dulu kan. Nanya misalkan kalau royalti itu bisa gak ya kira-kira dimasukin dalam harta Gwono Gini. Karena kan pada pencipta harta Gwono Gini itu kan suatu penghasilan atau harta yang dihasilkan selama masa pernikahan. Nah tersebut tanya tuh keluarga aku kan. Tadi ya kayaknya bisa Uni, memang belum pernah ada sih sebelumnya. Maksudnya kasus yang bisa memenangkan royalti sebagai harta Gwono Gini. Cuman ya kita coba aja Uni ada pegang gak surat perjanjian kerjasamanya dia sama label. Coba aku cari-cari deh udah gitu kan. Cari-cari di arsip Alhamdulillah ada. Ya udah itu jadi dipelajarin Alhamdulillah sambil kita kumpulin saksi-saksi ahli. Nanya Alhamdulillah disetujuin, dikabulin gitu gugatannya gitu. Nah memang ya lagi-lagi Allah sih mempermudah saksi ahli. Untuk mendapatkan saksi ahli itu juga Masya Allah prosesnya gak gampang ya. Nah kita sampe tim kuasa hukum aku sampe wawancara 80 orang dan mereka gak bersedia. Karena dari saksi ahli pihak sana itu gelarnya kalo gak salah dokter ya. Jadi dan mereka tuh nganggepin itu kayak yang diseniorkan, yang dihormatin. Jadi gak mau karena Alhamdulillah Allah kirimin satu ini saksi ahli. Yang ternyata dosennya ini juga gitu. Jadi ya udah Alhamdulillah gitu. Nah untuk lagunya itu semua lagu yang tentang mungkin tentang anak-anak aja? Atau semua lagu yang sesing? Atau gimana? Ya semua lagu yang terinspirasi dari aku dan anak-anak sih. Apa aja kok bakal? Yang seinget aku ya. Surah cinta untuk Starla. Terus bukti. Kalo surah cinta untuk Starla sendiri kalo by lirik. Kalo mau dirembutin gitu ya. Aku kan ngerasa itu bukan untuk aku atau anak-anak sih. Tapi kalo karena itu judulnya pake atas nama Starla. Jadi ya aku juga masukin itu ke dalam hubatan. Surah cinta untuk Starla. Bukti titik balik di hidupku. Orang yang sama. Terus saat kau telah mengerti. Itu kan juga untuk anak-anak. Jadi ya kayak itulah maksudnya. Kenapa kamu ngerasa kayak gitu kak? Itu bukan untuk aku atau anak-anak? Maksudnya? Kenapa pilihnya sampe gitu? Gino! Bentar rame lagi. Kamu yakin gitu kak? Kamu yakin banget kalo itu memang bukan untuk kamu atau anak. Atau memang perasaan kamu aja. Itu gimana. Memang ada bagian lirik yang menggambarkan kalo ini kayaknya bukan buat gua deh gitu. Ini ada yang lain. Atau bukan anak. Iya deh jangan deh. Tapi orangnya orang yang sama seperti yang kemarin. Maksudnya? Perempuan yang kemarin sempet disukan menjadi. Apa? Itu juga bukan yang termasuk di lagunya itu. Enggak tau ya kalo itu ya walau walam ya. Kalo dari pengakuannya. Dia kan berdasarkan pengakuannya dia aja. Yang udah di hadapan media ya itu lagu-lagu tadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati!